Season 225, Peringkat Eliminasi Seiring berjalannya waktu, semakin banyak nama muncul di Earthroll. Dengan Suzimo menjaga tempat itu, tiga dewa bumi yang tersisa dari kerajaan surgawi Dajin dan sekte surgawi terbang tidak berhasil melarikan diri. Mereka semua dibunuh olehnya di surga ke-9. Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal YTC hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ini terjadi. 22 Dewa Bumi Puncak dari Kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi Terbang semuanya terbunuh. Dewa Bumi, bahkan Dewa Bumi yang paling kuat tidak ada artinya bagi kedua kekuatan ini. Dewa Bumi hanyalah murid sekte luar di Sekte Surgawi Terbang. Di Kerajaan Surgawi Dajin, mereka adalah penjaga bumi dari divisi eksekusi. Kematian lebih dari 20 orang bukanlah apa-apa bagi kedua kekuatan itu. Bahkan tidak sehelai rambut pun di kepala mereka. Tetapi dampak pada reputasi kedua kekuatan itu tidak terukur. The Earthroll telah dihapus dari Earthroll, dan dua kekuatan dibunuh oleh satu orang. Bahkan Immortal yang bereinkarnasi pun mati. Tidak butuh waktu lama untuk berita ini menyebar ke seluruh benua awan ilahi. Itu bahkan akan menjadi topik diskusi bagi banyak pembudidaya di benua awan yang saleh untuk waktu yang lama. Lord Yuan Zuo dan Bai Hai Celestial Immortal akan dianggap sebagai pecundang. Kerajaan Surgawi Dajin dan Sekte Surgawi Terbang akan terlibat juga. Pertandingan eliminasi masih berlangsung. Tetapi para pembudidaya di Alun-Alun tidak tertarik lagi. Mereka hanya sesekali melihat ke atas untuk melihat nama siapa yang muncul di Earthroll. Sebagian besar dari mereka masih bersemangat. Mereka masih tenggelam dalam pertempuran yang menghancurkan bumi baru saja. Suzimo dari perguruan tinggi ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Itu benar. Tidak masalah bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan peringkat Earthroll. Bahkan peringkat teratas tahun ini di daftar bumi tidak dapat menaungi kecemerlangannya. Bagi banyak pembudidaya, bersaing untuk Earthroll tidak lebih dari ketenaran dan kekayaan. Suzimo sudah mendapatkan cukup harta di sembilan surga kali ini. Dan sekarang, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Godly Cloud Kontinen dengan pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Di mata orang banyak, tidak masalah jika Suzimo terus berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. Setelah dua jam lagi, ada seratus dewa bumi di peringkat bumi, tidak termasuk mereka yang telah meninggal, termasuk Taihua Abadi. Ini juga berarti bahwa babak penyisihan daftar bumi telah resmi berakhir. Immortal Sieling yang sempurna perlahan berdiri. Gelabelannya berkedip, dan tangannya terus berubah di udara, melepaskan sinar cahaya ilahi esensi sejati yang memasuki cermin di langit. Adegan yang dipantulkan di langit berangsur-angsur menghilang. Kemudian, celah besar muncul di kehampaan, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ikan mas di sungai. Banyak pembudidaya mengendalikan tubuh mereka dan kembali ke Flaming Sun Palace. Mereka semua merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Dari jutaan dewa bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur, lebih dari seratus ribu dari mereka mati di dalamnya. Para pembudidaya lainnya mendarat satu demi satu dan kembali ke sekte masing-masing. Di bawah kendali Sains Roh Sieling, seratus pembudidaya diprasasti batu peringkat bumi melayang di udara di atas alun-alun, menarik perhatian semua orang. Seratus pembudidaya berdiri berturut-turut sesuai dengan peringkat mereka di babak eliminasi. Pemimpin mereka adalah Feng Yin, juara babak penyisihan. Tempat pertama adalah Feng Yin, itu sesuai harapan. Aneh. Tempat kedua adalah Yue Feng dari sekte abadi gunung dan laut. Tempat ketiga adalah Putri Pelangi Merah. Bagaimana dengan Tai Hua Abadi? Sebagian besar dewa bumi yang berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur baru saja keluar dari surga ke-9, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-5. Bahkan Hand Iron dan King Chen Xi tidak masuk 10 besar. Apa yang terjadi? Mendesis, siapa itu? Mengapa dia membawa begitu banyak kepala di tangannya? Ketika seorang Earth Immortal melihat Suzimo yang berada di peringkat ke-68, dia berseru kaget. 22 kepala yang belum kering rambut panjangnya kusut menjadi bundel. Mereka dibawa di tangan seorang kultifator tampan berjubah hijau dan terlihat sangat mengejutkan. Beberapa dewa bumi melihat lebih dekat. Baru saja, kepala Immortal Tai Hua, Hand Iron, dan yang lainnya ada di antara mereka. Ini, apa yang telah terjadi? Dewa bumi ini ngeri, penggarap dari sekte yang sama di samping mereka telah memberitahu mereka tentang pertempuran yang terjadi di surga ke-5. Untuk sesaat, alun-alun dipenuhi dengan kebisingan. Tepuk, tepuk. Tepuk tangan meriah datang dari perjamuan. Yunting perlahan bangkit dan berkata, Suzimo, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Aku tidak datang ke sini dengan sia-sia. Pembunuhan yang bagus, pertarungan yang bagus. Ingat pertempuran di antara kita. Aku akan menunggumu di daftar surga. Yunting tertawa terbahak-bahak dan bersiap untuk pergi. Karena dia telah mencapai tujuannya, dia tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Pertarungan peringkat akan segera dimulai. Apakah duke Yunting tidak akan terus menonton? Si E-ling bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa dilihat. Yunting melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika tidak ada pertarungan peringkat, hanya ada satu orang yang pantas menjadi peringkat pertama di bumi. Yunting tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi semua orang tahu siapa orang ini, dan mereka semua memiliki penilaian sendiri. Dalam pertempuran itu, Su Zimo seorang diri membunuh delapan belas dewa bumi, termasuk Taihua Abadi yang terkenal, Handa Iron, dan dewa bumi lainnya. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar pertama di peringkat terestrial. Si E-ling tersenyum dan berkata, apapun yang terjadi, menurut aturan, pertarungan peringkat masih harus dilakukan. Hanya yang pertama dalam pertempuran peringkat yang akan menjadi yang pertama di peringkat bumi. King Feng Celestial Immortal berkata, ada banyak cara untuk membunuh dan membunuh di antara dewa bumi. Di surga ke-9, kekuatan tempur dewa bumi terbatas dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Pertempuran itu tidak akan membuktikan apa-apa. Feng Yin berasal dari kuil penunggang angin. Melihat bahwa ketenaran dan kemuliaan peringkat satu di bumi akan diambil oleh Su Zimo, dia secara alami tidak akan menyerah. Selanjutnya, adegan Su Zimo menepuk bahu Mokian di samping prasasti batu earth roll seolah-olah dia sedang mengajar seorang anak membuat Green Peak Celestial Immortal sangat tidak nyaman. Terlebih lagi dia tidak akan membiarkan Su Zimo terlalu berpuas diri. Yun Ting melengkungkan bibirnya dan mengabaikan King Feng Celestial Immortal. Setiap orang memiliki standar mereka sendiri dan dia tidak ingin berdebat dengan mereka. Yun Ting berdiri dan hendak pergi ketika matanya tertuju pada kursi kerajaan abadi Dajin dan sekte abadi terbang. Dia berkata dengan sinis, Yuan Zuo, Bai Hai, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bukan urusanmu. Pangeran Kabupaten Yuan Zuo menjawab dengan dingin. Keduanya memiliki ekspresi jelek, jika mereka bisa menyerang Yun Ting, mereka akan mencabik-cabiknya. Yun Ting melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dela bumi dari kerajaan abadi Dajin dan sekte keabadian terbang telah dihapus dari peringkat bumi. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Orang-orang kita memang telah mati, tetapi para pembudidaya sekte mereka masih berada di peringkat bumi. Bai Hai Celestial Immortal mendengus. Karena kamu mengatakan bahwa Su Zemo adalah peringkat pertama di bumi, aku ingin melihat apa lagi yang harus dia perjuangkan. Semua orang tahu bahwa Su Zemo telah menggunakan semua kartu asnya dalam pertempuran di surga ke-9. Dia kelelahan dan terluka, jadi dia pasti tidak akan bisa bertarung untuk mendapatkan tempat di peringkat bumi. Paling tidak, Su Zemo tidak akan bisa melewati Feng Yin. Feng Yin telah tiba di tablet batu peringkat bumi sejak lama. Dia telah memulihkan diri dan telah lama pulih ke kondisi puncaknya. Su Zemo, di sisi lain, kelelahan karena pertempuran terus-menerus. Dalam aspek ini, perbedaan antara kedua pihak terlalu besar. Bagaimana Zemo berhasil membawa 20 kepala? Buku itu tidak menulis tentangnya secara rincin dan dikritik oleh sesama pembaca. Seberapa besar karakter utama Anda untuk dapat membawa begitu banyak kepala? Baiklah, saya akan menjelaskannya kali ini karena kepala itu tidak botak. Mereka semua berambut panjang. Bab 2242, Penatua Zong merenung sejenak dan berdiri. Dia menangkupkan tinjunya ke Sieling dan berkata, Yang mulia, terlalu banyak hal yang terjadi di babak penyisihan daftar bumi. Delapan belas dewa bumi tahap puncak mengepung seorang murid akademi, menyebabkan dia mengkonsumsi terlalu banyak energi dan sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Saya menyarankan agar pertarungan peringkat ditunda selama sehari untuk membuatnya lebih adil. Penatua He dengan cepat berkata, Itu benar. Tidak. Tuan Yuan Zuo adalah orang pertama yang berdiri dan mencibir. Apakah kamu bercanda? Siapa yang tidak menghabiskan terlalu banyak energi di babak penyisihan? Kamu ingin mengubah aturan untuk murid akademi Kiankun? Betul sekali. King Feng Celestial Immortal berkata dengan suara yang dalam, Setelah babak eliminasi adalah pertarungan peringkat. Tujuannya adalah untuk tidak memberikan waktu kepada dewa bumi ini untuk beristirahat. Kalau tidak, peringkat di babak eliminasi tidak akan ada artinya. Perubahan yang terjadi di babak penyisihan adalah bagian dari kompetisi daftar bumi. Kami tidak dapat mengubah aturan hanya karena perubahan kecil. Para pembudidaya kerajaan abadi jin besar dan sekte abadi terbang semuanya mati. Lord Yuan Zuo dan Baihai Celestial Immortal secara alami tidak ingin melihat Su Zemo mengambil tempat pertama di daftar bumi. King Feng Celestial Immortal mewakili biara angin kekaisaran dan juga tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa jika Su Zemo beristirahat selama sehari dan pulih ke kondisi puncaknya, Feng Yin mungkin bukan lawannya. Para tetua akademi Kiankun memandang Si Eling abadi yang sempurna. Bagaimanapun, Si Eling adalah penyelenggara pertemuan 10.000 tahun dan memiliki hak untuk memutuskan. Si Eling terdiam beberapa saat. Dia memandang para tetua akademi Kiankun dengan ekspresi minta maaf dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Yuan Zuo dan King Feng, karena aturan telah ditetapkan, mereka tidak dapat dengan mudah diubah. Kalau tidak, aturannya tidak akan ada artinya. Para tetua akademi Kiankun tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, pertemuan 10.000 tahun tidak dapat diubah hanya karena seorang murid dari Akademi Kiankun. Baru saja, mereka berdiri dan berjuang untuk itu dengan secerca harapan. Jika itu masalahnya. Penatua Zong memandang Su Zemo dan berkata dengan suara yang dalam, Zemo mundur dari pertarungan peringkat daftar bumi. Tidak perlu bertarung lagi. Jangan khawatir, Penatua Zong. Ekspresi Su Zemo acuh tak acuh ketika dia berkata, Karena saya berpartisipasi dalam kompetisi papan bumi, saya tidak akan mundur pada saat terakhir. Dia tidak ingin menjadi yang pertama di daftar bumi untuk ketenaran. Sebaliknya, itu karena Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar telah memberinya hadiah paling dermawan untuk tempat pertama di peringkat bumi. Di antara mereka, ada banyak sumber daya budidaya yang berharga seperti yuan ling likuit, serta ramuan langka seperti utong pil. Dia bahkan bisa memasuki Istana Kerajaan-Kerajaan Surgawi Flaming Sun dan memilih teknik rahasia untuk diolah. Dia juga bisa memilih harta ajaib dari gudang senjata Istana Kerajaan. Hadiah itu merupakan dorongan besar bagi Su Zemo. Dia saat ini berada di puncak tahap keabadian bumi tahap ke-8, dan jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera menerobos ke tahap keabadian bumi tahap ke-9. Jika dia bisa mencerna semua hadiah, dia mungkin bisa menerobos dari tingkat 9 bumi abadi ke tahap asal surgawi dan menjadi surga abadi dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia ingin bersaing dengan Yun Ting di Sky Ranking, dia perlu meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Dia tidak akan pernah menyerah pada setiap kesempatan yang bisa dia sentuh. Tuan Yuan Zuo menghela nafas lega. Baru saja, dia masih khawatir Su Zemo akan mundur dari pertarungan peringkat karena bujukan para tetua Akademi Qiankun. Baru sekarang dia santai. Su Zemo, aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana kamu akan kalah. Petik 2 Tuan Yuan Zuo mencibir. Apakah begitu? Su Zemo melirik Lord Yuan Zuo dan berkata, Saya khawatir Anda akan kecewa. Saya akan menjadi yang pertama di daftar bumi. Mendengar ini, Feng Yin tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Jika Su Zemo dalam kondisi puncak, dia tidak akan berani mengatakan dia bisa menang. Tapi sekarang, dengan perbedaan kondisi yang begitu besar, dia tidak bisa mengalahkan Dewa Bumi tingkat 8 dengan Roh Primordial yang lemah dan Ki Primordial yang terkuras. Bagus. Si Eling sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi kagum, karena tidak ada yang memiliki pertanyaan, biarkan pertempuran peringkat dimulai. Tuan Yun Ting, Su Zemo akan menempati urutan pertama dalam daftar bumi. Apakah Anda akan pergi lebih awal? Si Eling bertanya sambil tersenyum. Sudah ku bilang, tidak ada yang bisa dilihat. Yun Ting mengangkat bahu. Bahkan jika Feng Yin pada akhirnya menang, di hatiku, Su Zemo akan tetap menjadi yang pertama di daftar bumi. Su Zemo, tidak masalah jika kamu kalah, tetapi kamu harus tetap hidup. Ingat perjanjian kita. Yun Ting berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Faktanya, Yun Ting tidak berpikir ada ketegangan dalam pertempuran dan Su Zemo tidak memiliki peluang. Itu sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan baru saja. Masalah Su Zemo bukan hanya kondisinya. Dia telah menggunakan banyak kartu trufnya dan belum pulih. Pertempuran itu tidak adil untuk memulai. Yang mulia, apakah Tuan Su memiliki peluang? Su Siaotian bertanya dengan suara rendah, tampak khawatir. Si E King Cheng merenung lama, lalu menggelengkan kepalanya. Jika dia bertemu lawan biasa, kakak Su harus bisa menang dengan keterampilan pertarungan jarak dekat. Tetapi jika dia ingin menjadi yang pertama di daftar bumi, dia harus menghadapi Feng Yin. Dia mungkin tidak punya kesempatan. Si E King Cheng berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Belum lagi, aturan pertempuran peringkat sangat menguntungkan bagi puncak babak eliminasi. Apa maksudmu? Su Siaotian bertanya. Si E King Cheng berkata, aturan turnamen peringkat sangat sederhana. Anda harus bertarung berpasangan, dan akan ada total tujuh putaran untuk menentukan juara peringkat bumi terakhir dan juara peringkat bumi. Di babak pertama, yang pertama akan bertarung melawan lawan terakhir. Yang kedua akan bertarung melawan lawan yang ke-99. Karena kakak Su berada di peringkat 68, dia akan bertarung melawan lawan yang ke-33. Di babak kedua, akan ada 50 orang yang tersisa. Duel akan berlanjut. Yang pertama akan melawan yang ke-50, yang kedua akan melawan yang ke-49, dan seterusnya. Di babak ketiga, akan ada 25 orang yang tersisa. 24 dari mereka akan bertarung satu sama lain, dan satu akan mendapatkan baik. Tempat kosong akan diberikan kepada juara babak penyisihan, Feng Yin. Su Siaotian mengerti dan berkata, dengan kata lain, Feng Yin akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan lebih sedikit bertarung. Betul sekali. Si E King Cheng menganggup dan melanjutkan, di babak ke-4, akan ada satu bayi lagi. Kali ini, bayi akan diberikan ke puncak babak eliminasi. Di ronde ke-5, akan ada selamat tinggal lagi, dan itu adalah Feng Yin. Dengan kata lain, akan ada 3 bayi dalam 7 ronde, dan Feng Yin dapat menggunakannya untuk beristirahat. Su Siaotian tampak khawatir. Dengan cara ini, satu sisi terlibat dalam pertempuran sengit, sementara sisi lain beristirahat dan menyimpan energi. Kesenjangan antara keduanya hanya akan tumbuh lebih besar. Tapi duel hanya akan menentukan pemenang. Bagaimana peringkat ditentukan? Su Siaotian bertanya lagi. Si E King Cheng berkata, 3 kerajaan surgawi dan 4 sekte surgawi masing-masing akan mengirim dewa surgawi untuk menilai peringkat yang kalah. Bab 2243. Seratus dewa tingkat bumi akan bertarung pada saat yang sama, dibagi menjadi tujuh putaran, untuk menentukan peringkat akhir. Ini adalah aturan yang paling efisien dan relatif masuk akal. Itu bisa mencegah talenta top untuk bertemu satu sama lain sebelumnya, mengakibatkan salah satu dari mereka tersingkir dan peringkatnya tidak cukup akurat. Misalnya, sulit untuk tempat pertama dan kedua dari babak penyisihan untuk bertemu satu sama lain di beberapa babak pertama. Si E Ling mengarahkan jarinya dan mengirimkan aliran kekuatan etiril ke tanah di tengah alun-alun. Gemuruh. Di bawah tatapan semua orang, 50 batu hijau persegi perlahan naik dari tengah alun-alun dan melayang di udara. Batu-batu hijau itu rata dan besar, lebih dari cukup untuk menjadi medan perang bagi dewa tingkat bumi. Semuanya, besiaplah. Kalian dapat memasuki medan perang sesuai dengan nomor yang sesuai di medan perang batu hijau. Kata Si Ling. Ada nomor di tengah setiap batu hijau. Angka, satu, adalah medan perang pertama. Tempat pertama dari babak eliminasi dan dewa tingkat bumi ke-100 akan bertarung di medan perang batu hijau. Su Zimo berada di peringkat ke-68 dan dia akan bertarung melawan dewa tingkat bumi ke-33 di medan perang ke-33. Secara kebetulan, lawannya adalah Dou Yuan, seorang anggota keluarga Sue yang telah dia lawan di jalan kota kerajaan. Banyak sosok melompat ke udara dan berdiri diam di medan perang. Pertempuran akan segera dimulai. Tidak banyak aturan dalam pertarungan peringkat. Kultifator dapat menggunakan harta karun Dharma, jimat, ramuan, dan juga bertarung sampai mati. Si Ling berkata, tapi jika lawan meninggalkan medan perang, kamu tidak bisa mengejarnya. Banyak pembudidaya sudah tahu tentang ini. Jika seseorang meninggalkan medan perang dan seseorang menyerang, dewa surga yang hadir, termasuk Si Ling, dapat menghentikan mereka kapan saja. Pertempuran peringkat daftar bumi secara resmi dimulai. Si Ling mengumumkan ketika dia melihat seratus dewa tingkat bumi telah tiba di medan perang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dentang, dentang, dentang. Begitu suara Si Ling jatuh, lebih dari 30 medan perang meletus. Suara kekuatan ilahi dan harta karun Dharma yang bertabrakan memekatkan telinga. Meskipun itu adalah pertarungan peringkat, itu juga merupakan babak eliminasi. Jika seseorang kalah dalam satu putaran, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki putaran kedua. Karena itu, tidak ada pembudidaya yang berani menahan diri. Begitu pertempuran pecah, salah satu medan perang telah diputuskan. Di medan perang pertama, hanya dengan satu gerakan, Feng Yin menjatuhkan prajurit alam abadi bumi keseratus dari medan perang batu hijau. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kecepatan Feng Yin sangat cepat. Para penonton tidak terkejut dengan adegan ini, dan mereka menganggupkan kepala ke dalam. Banyak pembudidaya mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat medan perang kedua dan ketiga, tetapi di medan perang ketiga puluh tiga. Kedua orang di medan perang ini tidak bertarung secara langsung. Dou Yuan menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, Rekan Taoist Su, kekuatan pertempuranku pasti lebih rendah darimu. Namun, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, peringkat tetap akan dihitung. Aku hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatanku. Mohon maafkan saya. Dou Yuan juga telah menyaksikan pertempuran yang menghancurkan bumi di sembilan surga. Dia tahu betul bahwa jika Suzimo berada di puncaknya, dia tidak akan cocok untuknya. Tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk menang. Ayo! Suzimo tampak acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa Suzimo dalam kondisi lemah, dia tidak berani gegabuh. Dia menggesek kantong penyimpanannya dan mengeluarkan harta karun natal dharmanya. Sebuah pedang panjang berkilau dingin di tangannya. Tubuh pedang itu diukir dengan pola misterius, dan memancarkan aura yang kuat. Harta karun dharma kelas bumi bawaan. Hampir setiap dewa bumi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat memiliki setidaknya satu harta karun dharma kelas bumi bawaan. Beberapa dewa bumi dari sekte kelas langit dengan latar belakang luar biasa bahkan mungkin memiliki lebih dari satu. Misalnya, Putri Pelangi Merah memiliki tiga harta karun dharma kelas bumi bawaan. Dua dari mereka berasal dari Kerajaan Surgawi Matahari Terbakar, dan satu dari Akademi Kiankun. Pada saat yang sama Dou Yuan mengeluarkan harta karun sihir natalnya, dia juga menghancurkan jimat pelindung, langsung membentuk penghalang pelindung yang tertutup rapat dengan jimat di sekelilingnya. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan dua tindakan ini, Su Zimo menginjak tanah. Medan perang batu hijau bergetar, dan Dou Yuan mendengar suara keras. Saat berikutnya, Su Zimo sudah ada di depannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun, kecepatannya masih menakutkan dengan kekuatan fisiknya saja. Berdebur. Ekspresi Dou Yuan tenang. Dia berteriak dan mengayunkan pedang di tangannya, menebas ke arah Su Zimo. Tebasan itu sangat kuat dan melepaskan aura ganas yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, pola pada pedang menyala dan melepaskan kilau yang tak tertandingi. Itu seperti matahari yang terik yang menyinari mata Su Zimo. Pedang itu disebut pedang buta. Pola pada pedang diaktifkan dengan esensi ki dan akan melepaskan cahaya menyilaukan saat mereka bertukar pukulan. Jika lawan tertangkap basah, mereka akan dibutakan sementara. Namun, panca indera tubuh asli King Lian terlalu kuat. Selanjutnya, mata Su Zimo menyatu dengan dua batu suci. Cahaya dari Blind Saber sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kelopak mata Su Zimo bahkan tidak berkedut. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dengan santai dan menarik Blind Saber. Berdengung. The Blind Saber gemetar tanpa henti, seolah-olah sedang meratap. Dou Yuan terkejut. Dia merasakan sakit di telapak tangannya dan kehilangan cengkeramannya. Pedang buta direnggut oleh Su Zimo dengan tangan kosong. Berdebur. Setelah menyambar pedang, Su Zimo menebas dengan pegangan terbalik. Astaga. Kilatan pedang itu menyerupai gelombang yang mengamuk yang menerjang pantai atau gelombang tsunami dengan aura agung. Cahaya itu menyilaukan. Dou Yuan tidak bisa lagi melihat pedang atau Su Zimo di depannya. Hanya ada gelombang laut setinggi 10 ribu zang, kekuatannya mengerikan, meletus dengan gelombang raungan, dengan ganas bergegas, menabrak tubuhnya. Bang, bang, bang. Sebelum gelombang pertama surut, gelombang lain naik dan tsunami melonjak tanpa henti. Dou Yuan tidak hanya buta, panca inderanya juga berkurang hingga batasnya. Seolah-olah dia berada dalam gelombang deras yang tak terbatas. Meskipun dia memiliki kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan hanya bisa mengapung bersama ombak. Teknik pedang seperti itu benar-benar menakjubkan. Tidak kusangka murid akademi ini akan memiliki ini di lengan bajunya. Aku belum pernah mendengar teknik pedang superior di akademi. Keilahian penghubung pedang. Arti dari Saber Connecting Divinity adalah bahwa kekuatan pedang itu bisa bertahan melawan kekuatan suci. Serangkaian seruan terdengar dari kedua sisi area penonton. Namun, Dou Yuan tidak bisa mendengar suara-suara itu. Pik. Tiba-tiba, Dou Yuan bergidik dan tersentak bangun. Gelombang keruh di hadapannya menghilang, seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Dia sudah jatuh dari medan perang batu hijau ke tanah. Tanpa sadar, jimat perlindungan pada dirinya telah hancur juga. Dia telah kalah. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dentang. Saat itu, cahaya dingin melintas dan memasuki tanah di depannya. Su Zimo telah melemparkan pedang buta dengan santai di depannya. Mengatakan, Dou Yuan memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia menarik pedang buta dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, rekan Taoist. Dengan mengatakan itu, Dou Yuan kembali ke tempat duduknya. Bab 2244. Su Zimo juga kembali ke tempat duduknya untuk beristirahat. Membunuh imortal Tai Hua dengan 36 bilah waktu dan momen masa muda telah menghabiskan terlalu banyak roh primordial Su Zimo. Interval antara babak eliminasi dan pertarungan peringkat terlalu pendek. Meskipun tubuh asli Qinglian memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, dia tidak dapat memulihkan banyak dari roh primordialnya. Dia hanya bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan ki primordialnya. Feng Yin dan Su Zimo adalah yang pertama menyelesaikan pertempuran mereka. Sebagian besar pembudidaya masih bertarung dengan sengit di medan perang. Su Zimo melihatnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, setidaknya 15 pembudidaya dari Akademi Qian Kun akan menang di babak pertama. Di antara mereka adalah Putri Pelangi Merah dan Liu Ping. Lawan Liu Ping berasal dari kuil berkendara angin. Dia sangat cepat. Dia mengitari Liu Ping, mencoba menghabisinya sesegera mungkin dengan keuntungannya. Namun, Liu Ping telah terlahir kembali. Dia hanya perlu berdiri di tempat dan menggunakan beberapa cabang di kepalanya untuk menghadapi lawannya. Su Zimo tahu bahwa kendali Liu Ping atas kekuatan tubuh ini belum begitu mahir. Jika dia bergabung dengan tubuh ini dengan sempurna, dewa tingkat bumi dari kuil penunggang angin ini pasti bukan tandingannya. Seiring berjalannya waktu, putaran pertama pertarungan peringkat berakhir. 50 orang tersingkir. Dewa surga dari 3 kerajaan surgawi dan 7 sekte surgawi akan menentukan peringkat dari 50 dewa tingkat bumi ini. 50 orang ini hanya bisa diperingkatkan di 50 terbawah retrol. Namun, peringkat spesifik akan diputuskan oleh 7 orang. Tanpa memberi dewa tingkat bumi waktu untuk beristirahat, ronde kedua pertarungan peringkat segera dimulai. Hanya ada 25 batu hijau yang tersisa di udara. Di medan perang pertama, Feng Yin masih mengalahkan lawannya secepat yang dia bisa. Meskipun dia menyerang 3 kali, itu kurang dari waktu nafas. Su Zimo mengalahkan Dou Yuan dan menggantikannya di posisi ke-33. Kali ini, lawannya adalah seorang kultifator dari Akademi Kian Kun yang berada di peringkat ke-18. Saudara muda Su, aku mengaku kalah kali ini. Dewa tingkat bumi dari Akademi Kian Kun tersenyum dan mengaku kalah. Terima kasih, kakak senior siang. Su Zimo berterima kasih padanya. Mengakui kekalahan sama dengan dieliminasi secara langsung, yang akan berdampak buruk pada peringkat seseorang di earthboard. Akan ada 25 orang yang tersingkir di babak kedua, dan 7 ahli alam abadi surgawi akan secara diam-diam setuju untuk menempatkannya di posisi terbawah dari 25 orang ini. Niat murid Akademi itu jelas. Dia ingin Su Zimo memiliki waktu istirahat sebanyak mungkin. Saudara muda Su, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Orang itu tersenyum dan berkata, jika bukan karena pertempuran mengejutkan kakak muda Su, murid-murid Akademi kita akan kehilangan muka kali ini. Saudara muda Su, kami semua menantikan pertempuran terakhirmu. Setelah mengatakan itu, pria itu melompat turun dari Blue Estone. Su Zimo juga mundur dan terus mengatur pernafasannya, menghemat energinya. Tidak lama kemudian, putaran ketiga pertempuran peringkat dimulai. Di babak ketiga pertempuran peringkat, 25 orang maju ke babak berikutnya. Feng Yin mendapat selamat tinggal, dan 24 orang yang tersisa akan bertarung berpasangan. Dalam dua ronde pertama, Feng Yin menyelesaikan pertarungannya dengan sangat cepat. Seolah-olah dia tidak mengeluarkan banyak usaha. Pada saat ini, dia duduk dengan tenang di kursinya, menyaksikan medan perang ke-9 dengan ekspresi santai. Su Zimo memenangkan putaran kedua dan menduduki peringkat ke-18. Lawannya di babak ketiga adalah Earth Immortal yang berada di peringkat ke-9. Earth Immortal ini bisa dianggap sebagai seseorang yang familiar. Itu adalah Mokian dari Biara Angin Kekaisaran. Ketika Mokian melihat bahwa lawannya adalah Su Zimo, dia memiliki ekspresi canggung dan tersenyum pahit. Rekan Taui Su, kita bertemu lagi. Mokian menangkupkan tinjunya sedikit dan tersenyum canggung. Kekuatan tempurku pasti lebih rendah dari milikmu. Aku memilih untuk mundur juga. Sebelum Mokian bisa selesai, ekspresinya berubah. Dia berdiri di atas batu biru dan ekspresinya berfluktuasi. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. Rekan Taui Su, ini menyangkut peringkat-peringkat bumi. Saya hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Saya harap Anda bisa bersikap lunak pada saya. Su Zimo melirik ke arah biara angin kekaisaran dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dari kelihatannya, jelas bahwa Mokian tiba-tiba menerima transmisi suara dari seorang kultifator biara angin kekaisaran. Kemungkinan besar Green Peak Celestial Immortal yang melarangnya mundur dari pertempuran. Itu mudah dimengerti. Tujuan Green Peak Celestial Immortal adalah untuk menghabiskan Su Zimo sebanyak mungkin sehingga dia tidak akan punya waktu untuk beristirahat sehingga Feng Yin akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ayo! Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Berdebur! Dalam sekejap, Mokian menyentuh tas penyimpanannya dan menarik pedang setipis sayap jangkrik, menusuk ke arah Su Zimo. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sinar pedang tertahan. Pedang itu melengkapi teknik pedangnya dan hampir menyatu dengan angin, sulit untuk mendeteksinya dengan panca indera seseorang. Su Zimo menutup matanya. Tiba-tiba, seperti petir, dia mengulurkan dua jari dan menjepitnya di kekosongan tidak jauh. Sebuah pedang setipis sayap jangkrik muncul di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dengan tatapan cerah. Dia melangkah maju dan mengumpulkan jari-jarinya, menusuk ke arah glabela Mokian dengan kilatan tajam dan niat membunuh yang mengejutkan. Itu adalah posisi awal dari Heaven Slying Sword Art. Dia telah merilis Heaven Slying Sword Art sejak lama. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, kilatan tajam berkumpul di jari-jarinya dengan niat membunuh yang tak terbendung. Di bawah selubung niat membunuh yang mengerikan itu, adegan Su Zimo melawan delapan belas dewa bumi puncak di sembilan surga tiba-tiba muncul di benak Mokian. Di depan matanya, seolah-olah medan perang berdarah dan tragis itu melintas, dengan mayat tanpa kepala berserakan di mana-mana. Dia sepertinya bisa melihat wajah yang familiar di antara kepala berdarah di tangan kiri Su Zimo. Itu wajahnya. Aiyah. Mokian ketakutan karena akalnya. Tanpa berpikir, dia melepaskan keterampilan mistik kuil kekaisaran angin dan berbalik untuk melarikan diri. Astaga. Aliran cahaya melintas dan Mokian sudah melompat dari batu hijau. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Su Zimo tertegun sejenak. Seseorang harus mengakui bahwa kecepatan teknik gerakan kuil kekaisaran angin memang luar biasa. Meskipun kekuatan tempur Mokian bukanlah puncak dari kuil kekaisaran angin, Feng Yin jelas lebih kuat. Sampah. Green Peak Celestial Immortal tidak bisa tidak mengutuk ketika dia melihat itu. Suara tawa terdengar dari kedua sisi area penonton. Namun, tidak ada banyak ejekan atau sarkasme dalam tawa ini. Karena semua orang tahu bahwa salah satu dari mereka yang berdiri di posisi Mokian mungkin tidak lebih kuat darinya. Su Zimo menghela napas lega. Jika Mokian menggunakan teknik gerakannya dan benar-benar ingin bertarung dengannya, dia takut dia harus menghabiskan banyak usaha untuk menang. Namun, di sembilan surga, Mokian sudah membuatnya takut. Sekarang, dia tidak melepaskan Heaven Slying Swatki. Kilatan tajam saja sudah cukup untuk menakuti Mokian. Dia menang tanpa perlawanan. Putaran ketiga dari pertarungan peringkat berakhir. Peringkat Su Zimo naik ke tempat kesembilan. Pertempuran berikut akan semakin sulit. Su Zimo beristirahat di area penonton sambil memperhatikan medan perang. Jika tidak ada yang salah, lawannya akan muncul di antara Yun Lei dan Earth Immortal lainnya. Tidak peduli siapa itu, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Bab 2245 Awalnya, duke Yun Lei menduduki peringkat kesembilan di Prasasti Batu Earth Roll. Namun, setelah Su Zimo membunuh Immortal Tai Hua, Honda Iron dan King Chen Xi, peringkatnya naik ke posisi ke-6. Di ronde ke-3, lawan duke Yun Lei adalah Earth Immortal dari Kingdom of Burning Sun, yang berada di peringkat ke-21. Meskipun kekuatan tempur Earth Immortal ini cukup bagus, jelas bahwa dia lebih lemah dari duke Yun Lei. Setelah mengamati sebentar, Su Zimo sudah menyimpulkan bahwa lawannya di ronde ke-4 adalah duke of Cloud Thunder. Di babak ke-4, hanya ada 12 orang yang tersisa, kecuali Feng Yin. 12 Dewa Bumi ini adalah jenius sejati di antara Dewa Bumi. Perlu disebutkan bahwa di Akademi Kian Kun, selain Su Zimo, Kauntes Pelangi Merah mengalahkan lawannya tanpa ketegangan. Dia masih berada di peringkat ke-3. Liu Ping, yang telah merekonstruksi tubuhnya setelah kepemilikan, juga maju ke babak ke-4. Dia berada di peringkat 10 dan menjadi salah satu dari 12 Dewa Bumi teratas. Tiga Dewa Bumi dari Akademi Kian Kun masuk 12 besar. Ini juga merupakan hasil terbaik dalam sejarah Akademi Kian Kun. Jika kemunculan tiba-tiba Su Zimo adalah yang paling mengejutkan, maka kebangkitan Liu Ping adalah hal yang paling membuat iri dan misterius tentang takdir. Ini adalah efek dari kesempatan. Liu Ping telah berubah dari murid biasa dari Akademi Kian Kun yang tidak bisa masuk daftar bumi menjadi monster earth immortal yang mempesona. Dia telah benar-benar mengubah nasibnya dan masa depannya tidak terbatas. Segera, putaran ketiga kompetisi peringkat berakhir. Babak ke-4 segera dimulai. Feng Yin masih belum memiliki lawan. The Sixth Round, Duke Yunlei against Su Zimo. Temanku Su, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dalam seleksi sekte surgawi seribu tahun yang lalu. Hari ini, aku lega. Duke Yunlei berkata dengan ekspresi yang rumit. Seribu tahun yang lalu, dia telah berpartisipasi dalam seleksi sekte surgawi dengan Su Zimo, tetapi dia dibayangi oleh Su Zimo. Itu juga karena tekanan menghadapi Su Zimo sehingga dia berubah pikiran dan bergabung dengan sekte surgawi gunung dan laut. Duke Yunlei masih memikirkan masalah ini setiap saat, jadi dia membuat kemajuan besar dalam kultifasinya. Dia ingin bersaing dengan Su Zimo di peringkat bumi. Tapi pertempuran di sembilan surga terlalu mengejutkan baginya. Duke Yunlei sangat menyadari bahwa pertempuran ini benar-benar tidak adil bagi Su Zimo. Jika itu pertarungan yang adil, bahkan 20 darinya tidak akan cocok untuk Su Zimo. Hal ini menyangkut peringkat saya di daftar bumi. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya harap rekan Dao Isu mengerti. Duke Yunlei menangkupkan tangannya sedikit. Itu mudah. Lakukan saja gerakanmu. Ekspresi Su Zimo masih tenang dan matanya tenang. Duke Yunlei menyalurkan esensi spiritnya dan esensi ki di tubuhnya melonjak. Garis-garis petir yang gemerlap muncul di tubuhnya saat ular listrik melingkar di sekelilingnya. Auranya naik terus-menerus. Di atas alun-alun, awan gelap berkumpul rapat, melonjak. Tekanan yang sangat besar merasuki udara, menyebabkan seseorang merasa tercekik. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Saya mendengar bahwa ketika Duke Yunlei lahir, dia ditemani oleh suara guntur. Dia dekat dengan kekuatan guntur sejak lahir dan mengembangkan banyak teknik kultifasi guntur dan keterampilan rahasia. Kekuatan membunuhnya menakutkan. Itu benar. Jika bukan karena Duke Yunting, yang bahkan lebih menakutkan, Duke Yunlei akan menjadi jenius nomor satu di antara generasi muda dari si suan Celestial Kingdom. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan langit menjadi gelap. Seolah-olah akhir dunia telah tiba dan menyelimuti istana matahari berkobar. Sejak awal pertempuran peringkat, ini adalah pertama kalinya dewa bumi bergerak dan menyebabkan sebuah fenomena turun. Su Zemo mengangkat kepalanya sedikit dan melihat guntur dan kilat di langit. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia bergumam, guntur. Ledakan. Duke Yunlei tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara. Keahlian rahasia ini bergema dengan guntur di langit dan menghasilkan gelombang energi yang menakutkan yang melanda Su Zemo. Pada saat yang sama, Duke Yunlei melepaskan teknik matanya. Sambaran petir merobek langit yang gelap dan turun di depan Su Zemo. Keterampilan rahasia domain suara dan teknik mata turun pada waktu yang hampir bersamaan. Membunuh. Su Zemo berteriak dan melepaskan skill rahasia Tunder Celap Kill untuk melawan kekuatan skill rahasia Cloud Thunder Sound Domain. Pada saat yang sama, dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan mengaktifkan roh primordialnya. Seolah-olah dia memegang tombak besar di tangannya dan menikamnya ke langit. Berdengung. Cahaya yang sangat terang meledak di langit dan menerangi dunia seperti siang hari. Bahkan awan gelap di langit terkoyak oleh cahaya yang gemerlap ini. Retakan muncul di awan, dan cahaya menyinari mereka. Guntur menerangi sembilan surga. Si Eling berseru dari tribun penonton. Duke Yuan Zuo sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi gelap dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ini adalah keterampilan rahasia Feng Chantian. Dia sudah lama tahu bahwa Feng Chantian dan Su Zemo memiliki semacam hubungan. Dia tidak menyangka bahwa Feng Chantian bahkan akan memberikan keterampilan rahasia yang menakutkan ini kepada Su Zemo. Orang harus tahu bahwa ketika Feng Chantian berada di puncaknya, keterampilan rahasia ini saja telah membutakan mata seorang imortal yang sempurna selama pertemuan sembilan surga. Itu juga karena seorang raja abadi berseru, Guntur menerangi sembilan surga dan memberi nama keterampilan rahasia ini. Meskipun teknik mata Duke Yun Lei sangat kuat, di bawah naungan cahaya terang ini, itu seperti matahari bersinar di atas es dan salju. Itu meleleh seketika dan tidak bisa menahannya sama sekali. Mata Duke Yun Lei juga merasakan sakit yang menusuk. Pada saat itu, dia merasakan aura ganas dan ganas bergegas ke arahnya seperti binatang buas purba. Itu dipenuhi dengan bau berdarah seolah-olah itu akan merobeknya menjadi dua. Oh tidak! Jantung Duke Yun Lei berdetak kencang. Dia menyadari bahwa Su Zemo sudah ada di depannya. Dia telah melihat betapa mengerikannya pertarungan jarak dekat Su Zemo dan tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan jarak dekat. Mereti. Duke Yun Lei melepaskan teknik pelarian guntur dan berubah menjadi sambaran petir. Dia langsung menghilang dan mundur, memperlebar jarak antara dia dan Su Zemo. Pada saat yang sama, Duke Yun Lei mendorong roh primordialnya hingga batasnya. Tangannya terus membentuk segel tangan dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara yang menggelegar. Surga Langit Guntur Lima Langit Guntur Angin Langit Guntur Petik 2 Hujan Langit Guntur Awan Langit Guntur Rawa Langit Guntur Guntur Langit Es Guntur Langit Pasir Terbang Ghost Deforming Sky Thunder Iblis Memakan Langit Guntur Iblis Menaklukkan Langit Guntur Ghost Deforming Sky Thunder 12 Teknik Langit Guntur Dilepaskan Dalam Sekejap Mata Dalam Sekejap, Langit Berubah Warna Hujan Deras Turun Hujan Es Menutupi Langit Dan Menutupi Bumi Arus Deras Melonjak Kedepan Angin Kencang Meniup Pasir Dan Batu Roh-roh Jahat Meraung Keluar Dari Kandang Mereka Dan Setan-Setan Terlihat Samar-Samar Fenomena Aneh Yang Tak Terhitung Jumlahnya Memenuhi Ruang Antara Langit Dan Bumi Masing-Masing Dari Mereka Mengandung Kekuatan Petir Yang Tak Terbatas Mereka Datang Dari Segala Arah Menutupi Langit Dan Matahari Saat Mereka Menyapu Kedepan Mendesis 12 Sky Thunder Langkah Yang Bagus Du Ke Yun Lei Seruan Datang Dari Kedua Sisi Tribun Penonton Kekuatan Guntur Adalah Yang Paling Mematikan Setiap Sambaran Petir Surgawi Sangat Kuat Sekarang, 12 Sky Thunder Dilepaskan Pada Saat Yang Sama Menghancurkan Dunia Bab 2246 Jika Suzimo Berada Dalam Kondisi Puncaknya Tanpa Menggunakan Kartu Truf Dia Secara Alami Akan Mampu Menghilangkan 12 Petir Surgawi Tapi Sekarang, 12 Petir Surgawi Pada Saat Yang Sama Aku Khawatir Hanya Kekuatan Mistik Tak Tertandingi Yang Bisa Bertahan Melawannya Mengapa Suzimo Belum Bergerak? Apakah Dia Siap Untuk Menyerah Dan Mengaku Kalah? Keributan Pecah Dari Kerumunan 12 Petir Surgawi Menutupi Langit Dan Bergemuruh Suzimo Berdiri Tak Bergerak Di Atas Batu Hijau Sosoknya Tampak Lemah Terhadap Serangan Yang Begitu Mengerikan Seolah-olah Dia Bisa Dilahap Kapan Saja Di Sisi Lain, Wajah Duke of Cloud Thunder Pucat Dan Tatapannya Redup Dia Hanya Menghela Nafas Lega Ketika Dia Menyadari Bahwa Suzimo Sepertinya Sudah Menyerah Untuk Melawan 12 Petir Surgawi Pada Saat Yang Sama Menghabiskan Terlalu Banyak Roh Esensinya Dan Roh Esensinya Berada Di Ambang Kehancuran Namun, Cloud Thunder Merasa Tidak Nyaman Saat Melihat Wajah Suzimo Wajah Itu Terlalu Tenang Tidak Ada Kepanikan Atau Ketakutan Dalam Menghadapi Serangan Seperti Itu Yang Ada Hanya Ketenangan Selanjutnya, Ada Kilatan Di Mata Suzimo Seolah-olah Dia Dipenuhi Dengan Antisipasi Dan Keinginan Bang, Bang, Bang 12 Petir Surgawi Turun Dan Mengenai Tubuh Suzimo Suzimo Tidak Menghindar Atau Menghindar Dengan Tatapan Cerah Dia Menyalurkan Bagian Penguatan Tulang Dari Void Thunder Manual Dengan Sekuat Tenaga Dan Mengarahkan Petir Ketubuhnya Menggunakan 12 Petir Surgawi Untuk Memperbaiki Tulangnya Itu Adalah Tindakan Yang Terlalu Gila Itu Tidak Terbayangkan Bagi Orang Lain Namun, Suzimo Memiliki Kepercayaan Diri Untuk Melakukannya Dia Memiliki Tubuh Sejati Kinglian Kelas 10 Dan Fisiknya Sangat Kuat Dengan Kekuatan Hidup Yang Kuat Dia Percaya Bahwa Bahkan 12 Petir Surgawi Tidak Akan Mampu Menghancurkan Kekuatan Hidupnya Dia Juga Percaya Diri Dengan Void Thunder Manual Dia Percaya Bahwa Formulasi Dharma Yang Dibuat Oleh Kaisar Guntur Sudah Cukup Untuk Menaklukkan 12 Petir Surgawi Untuk Digunakan Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Membayangkan Bahwa Suzimo Akan Menggunakan Petir Lawannya Untuk Memperbaiki Tulang Dan Tubuhnya Dalam Pertempuran Peringkat Bumi Hujan Deras, Hujan Es, Setan, Roh Jahat, Pasir Beterbangan Segala Macam Kekuatan Yang Berbeda Menabrak Tubuh Asli Kinglian Namun, Mereka Semua Ditundukkan Oleh Teknik Void Thunder Dan Berubah Menjadi Rune Yang Merangsang Dan Melunakkan Tulangnya Di Tulang-Tulang Tubuh Asli Kinglian, Kekuatan Guntur Berkobar Semakin Terang, Berkedip-Kedip Dengan Busur Petir Yang Menyelaukan Saat Sumsum Tulangnya Mengalir, Itu Bahkan Mengeluarkan Suara Guntur Yang Menggelegar Penempaan Tulang Guntur, Pembersihan Sumsum, Perubahan Darah Di Bawah Pemboman 12 Guntur Surgawi Yang Merusak, Vitalitas Suzimo Tidak Melemah Sebaliknya, Itu Tumbuh Lebih Kuat Dan Lebih Kuat Seruan Bisa Terdengar Dari Kerumunan Wajah Para Pembudidaya Dipenuhi Dengan Ketidak Percayaan Petir Mewakili Pembantaian Dan Kehancuran, Tetapi Juga Memelihara Vitalitas Dengan Guntur Musim Semi, Semua Makhluk Hidup-Hidup Kembali 12 Guntur Surgawi, Seperti Guntur Pertama Di Awal Musim Semi Benar-Benar Merangsang Vitalitas Dalam Tubuh Sejati King Lian Di Sembilan Tingkat Surga, Suzimo Menghadapi Salah Satu Tergi Abadi Taihua Secara Langsung Dan Terluka Parah Meskipun Tubuh Asli King Lian Terus Menerus Menyembuhkan Dirinya Sendiri Itu Tidak Sepenuhnya Pulih Sekarang, Dengan Bantuan 12 Petir Surgawi, Suzimo Bermandikan Kilat Tulangnya Berdengung, Sumsum Tulangnya Mengalir, Dan Ki Serta Darahnya Melonjak Cedera Fisiknya Benar-Benar Sembuh Terima Kasih, Rekan Kultifator Melalui Guntur Yang Menggelegar, Suara Suzimo Datang Perlahan Dan Jatuh Ke Telinga Komandan Raja Yunlei Pada Saat Yang Sama, Di Medan Perang Batu Hijau, Tangan Suzimo Bergerak Dan Membentuk Segel Di Lautan Petir Yang Ditinggalkan Oleh 12 Guntur Surgawi Ledakan Suzimo Mengangkat Tangannya Dan Telapak Tangan Raksasa Menghantam Komanderi King Yunlei Dalam Sekejap Mata, Kekuatan Guntur Dan Kilat Yang Tak Terbatas Berkumpul Di Telapak Tangan Besar Ini Aura Telapak Tangan Menjadi Semakin Menakutkan Dikelilingi Oleh Kilat Tak Berujung Itu Seperti Telapak Tangan Raksasa Dari Surga Yang Bisa Menghancurkan Segalanya Telapak Petir Raksasa Itu Adalah Seni Mistik Yang Kuat Dari Teknik Void Thunder Kembali Di Kota Guntur Absolut, Penguasa Guntur, Feng Chantian, Baru Saja Melarikan Diri Dengan Tubuhnya Yang Terluka Parah Dan Menggunakan Seni Mistik Ini Untuk Membunuh Dua Dewa Sempurna Di Tempat Setelah Melepaskan 12 Petir Surgawi, Roh Primordial Raja Komandan Yunlei Sangat Lemah Melihat Telapak Tangan Raksasa Datang Ke Arahnya, Dia Tidak Bisa Memblokirnya Sama Sekali Komandan Raja Yunlei Dengan Cepat Mengeluarkan Beberapa Harta Dharma Dari Tas Penyimpanannya Dan Merobek Lebih Dari Sepuluh Jimat Pelindung Tepat Saat Dia Menyelesaikan Tindakan Ini, Giant Thunderbolt Palem Turun Sebuah Kekuatan Yang Tak Terbayangkan Kuat Menghantam Tubuhnya Dukai Cloud Thunder Bisa Mendengar Suara Sesuatu Yang Pecah Di Telinganya Lebih Dari Sepuluh Jimat Pelindung Seperti Kertas Di Bawah Pengaruh Giant Thunderbolt Palem Ledakan Bahkan Dengan Harta Dharma Di Depannya, Tubuh Komandan Yunlei Bergetar Hebat Dia Tidak Bisa Mengendalikan Tubuhnya Dan Jatuh Dari Medan Perang Batu Hijau, Mendarat Dengan Keras Di Tanah Pikirannya Kacau Balau, Dan Dia Pingsan Di Tempat Dewa Surga Dari Kerajaan Surgawi Ziksuan Dengan Cepat Mengambil Tindakan Dan Membawa Komanderi King Yunlei Kembali Ke Tribun Penonton Mereka Lega Melihat Bahwa Vitalitasnya Belum Padam Orang-Orang Ini Memandang Su Zimo Dengan Sedikit Ketakutan Di Mata Mereka Seperti Yang Diharapkan Dari Seseorang Yang Dilatih Secara Pribadi Oleh Komandan Raja Yunting Di Antara Mereka Yang Memiliki Level Yang Sama, Mungkin Hanya Komanderi King Yunting Yang Bisa Melawan Monster Seperti Itu Di Babak Keempat, Su Zimo Menang Dan Naik Ketempat Keenam Di Daftar Bumi Su Zimo Menghela Napas Lega Dan Melompat Turun Dari Medan Perang Batu Hijau Dia Kembali Ke Kursi Akademi Kian Kun Untuk Memulihkan Roh Primordialnya Meskipun Tubuh Fisiknya Telah Pulih Kepuncaknya, Kekuatan Roh Primordialnya Belum Banyak Pulih Bahkan Dengan Nutrisi Dari Lotus Platform of Faith, Roh Primordial King Lian Hanya Pulih Sekitar 30% Setelah Menonton Pertempuran Ini, Feng Yin Bersuka Cita Di Dalam Hatinya Aku Tidak Menyangka Su Zimo Akan Memiliki Kartu Truf Yang Begitu Kuat Untungnya, Komanderi King Yunlei Bergerak Dan Memaksanya Untuk Menggunakan Kartu Trufnya Kalau Tidak, Jika Saya Menghadapi Kartu Truf Seperti Itu, Saya Harus Mengeluarkan Banyak Energi Untuk Menetralisirnya Ekspresi Feng Yin Tidak Berubah Saat Dia Terus Menghitung Dalam Pikirannya Dengan Cara Ini, Peluangnya Untuk Menang Jauh Lebih Tinggi Meskipun Luka Fisik Su Zimo Telah Sembuh, Roh Primordialnya Telah Sangat Terkuras Ini Adalah Kelemahan Besar Yang Bisa Berakibat Fatal Dalam Pertempuran Level Ini Ekspresi Feng Yin Tenang Saat Dia Semakin Percaya Diri Di Medan Perang Lainnya, Liu Ping Mengalahkan Komandan Raja Yun Tao Dari Kerajaan Surgawi Zixuan Dan Untuk Sementara Naik Ke Tempat Kelima Di Daftar Bumi Tidak Lama Kemudian, Putri Pelangi Merah Juga Mengalahkan Lawannya Dan Tetap Berada Di Peringkat Ketiga Daftar Bumi Setelah Putaran Keempat, Tiga Dari Enam Teratas Di Daftar Bumi Berasal Dari Akademi Kian Kun Melihat Hasil Ini, Banyak Pembudidaya Menggelengkan Kepala Dan Menghela Nafas Di Surga Kesembilan, Ketika Mereka Melihat Imortal Tai Hua, Handa Iron, Dan Yang Lainnya Menyegel Putri Pelangi Merah Dan Murid-Murid Lain Dari Akademi Kian Kun, Semua Orang Berpikir Bahwa Akademi Kian Kun Telah Selesai Tanpa Diduga, Pertempuran Yang Mengejutkan Benar-Benar Mengubah Situasi Daftar Bumi Bab 2247 Putaran Keempat Pertempuran Peringkat Telah Berakhir Ada Tujuh Orang Yang Tersisa, Dan Peringkat Akhir Mereka Belum Ditentukan Pertama, Feng Yin Kedua, Yue Feng Ketiga, Putri Cihong Keempat, Xie Yun Kelima, Liu Ping Kenam, Su Zimo Ketujuh, Pang Xin Putaran Kelima Pertempuran Peringkat Dimulai Feng Yin Masih Memiliki Selamat Tinggal Dan Hanya Ada Tiga Medan Perang Batu Hijau Yang Tersisa Yue Feng Dari Sekte Abadi Gunung Dan Laut Akan Bertarung Melawan Pang Xin Dari Klan Pang Putri Cihong Melawan Su Zimo Xie Yun Melawan Liu Ping Setelah Tiga Pertempuran Ini, Empat Yang Terakhir Akan Dipilih Ketika Mereka Melihat Urutan Duel Banyak Pembudidaya Yang Samar-Samar Bisa Menebak Bahwa Penguasa Wilayah Pelangi Merah Dan Su Zimo Kemungkinan Besar Tidak Akan Bertarung Di Medan Perang Ketiga Seperti Yang Diharapkan Putri Cihong Mengumumkan Pengunduran Dirinya Dari Pertempuran Jadi Su Zimo Maju Ke Babak Berikutnya Dia Punya Bai Dan Punya Waktu Untuk Beristirahat Adapun Dua Pertempuran Lainnya Pertempuran Antara Yue Feng Dan Pang Xin Adalah Yang Paling Tidak Menegangkan Biasanya, Pang Xin Tidak Akan Bisa Masuk Sepuluh Besar Daftar Bumi Itu Karena Kematian Imortal Tai Hua, Handa Iron, Dan King Chen Xi Dalam Hal Kecakapan Pertempuran, Dia Jelas Lebih Lemah Dari Yue Feng Daftar Bumi Memiliki Evaluasi Yang Sangat Tinggi Terhadap Yue Feng Dikatakan Bahwa Jika Bukan Karena Dua Dewa Yang Bereinkarnasi Dia Akan Menjadikan Dida Teratas Jika Tidak Ada Hal Tak Terduga Yang Terjadi Lawan Su Zimo Di Ronde Ke-Nam Adalah Yue Feng Saat Su Zimo Beristirahat, Dia Mengamati Teknik Yue Feng Di Antara Empat Sekte Abadi Utama, Sekte Abadi Gunung Dan Laut Berspesialisasi Dalam Penempaan Tubuh Dan Budidaya Kidarah Menurut Legenda, Kitab Suci Gunung Dan Laut Adalah Dasar Dari Sekte Abadi Gunung Dan Laut Yang Dibagi Menjadi Dua Bab, Gunung Dan Laut Bab Gunung Melunakkan Tubuh, Sedangkan Bab Laut Memupuk Garis Keturunan Keduanya Adalah Teknik Kultivasi Tertinggi Kedua Setelah Manual Terlarang Yang Legendaris Yue Feng Jelas Telah Mempelajari Keterampilan Sejati Dari Sekte Abadi Gunung Dan Laut Kekuatan Tempur Jarak Dekat Begitu Kuat Sehingga Pang Xin Bukan Tandingannya Begitu Keduanya Mulai Berkelahi Pang Xin Benar-Benar Ditekan Dan Dipaksa Mundur Hanya Masalah Waktu Sebelum Dia Dikalahkan Teknik Sekte Abadi Gunung Dan Laut Apakah Itu Teknik Pertempuran Jarak Dekat Atau Sihir Abadi Atau Sihir Rahasia Semuanya Luas Dan Tidak Terkendali Setiap Gerakan Yue Feng Dipenuhi Dengan Energi Yang Luar Biasa Seperti Gunung Yang Megah Dan Gelombang Laut Yang Begelombang Di Sisi Lain Medan Perang Xie Yun Dan Liu Ping Juga Mengalami Kebuntuan Xie Yun Adalah Dewa Bumi Nomor Satu Dari Keluarga Kerajaan Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar Dan Dia Bahkan Telah Mengalahkan Putri Pelangi Merah Selain Metode Surgawi Dan Teknik Rahasia Akademik Yan Kun Liu Ping Juga Mewarisi Banyak Metode Aneh Dari Pohon Wilau Raksasa Yang Membuat Xie Yun Pusing Selama Bertahun-Tahun Tubuh Pohon Wilau Raksasa Telah Melahap Esensi Daging Dan Darah Dewa Tingkat Bumi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Telah Disempurnakan Menjadi Sangat Kuat Ia Bahkan Ingin Mencoba Bersaing Dengan Tubuh Asli King Lian Xie Yun Tidak Bisa Mendapatkan Keuntungan Sedikitpun Dalam Pertempuran Jarak Dekat Dalam Hal Seni Abadi Dan Seni Rahasia Xie Yun Secara Bertahap Jatuh Kedalam Kerugian Dia Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Banyak Warisan Dalam Ingatan Liu Ping Lebih Penting Lagi, Setelah Roh Primordial Liu Ping Bergabung Dengan Roh Primordial Wilau Raksasa Roh Primordialnya Telah Mencapai Tingkat Dewa Langit Xie Yun Tidak Bisa Mengikuti Konsumsi Konstan Tidak Lama Kemudian Utaran Kelima Dari Pertarungan Peringkat Telah Berakhir Yue Feng, Su Zimo, Dan Liu Ping Menang Sekarang, Empat Teratas Di Peringkat Bumi Adalah Feng Yin, Yue Feng, Su Zimo, Dan Liu Ping Dua Dari Mereka Adalah Dewa Tingkat Bumi Dari Akademi Kian Kun Di Ronde Keenam, Feng Yin Versus Liu Ping, Yue Feng Versus Su Zimo Banyak Pembudidaya Sangat Bersemangat Dan Penuh Harapan Semua Orang Tahu Bahwa Ronde Keenam Dari Pertarungan Peringkat Akan Menjadi Pertarungan Langka Antara Dua Dewa Tingkat Bumi Feng Yin Versus Liu Ping Sebagai Murid Akademi Kian Kun, Liu Ping Telah Diselamatkan Oleh Su Zimo Dan Diberi Kesempatan Besar Yang Bisa Mengubah Nasibnya Dia Pasti Akan Mencoba Yang Terbaik Untuk Bersaing Dengan Feng Yin Dan Menguras Sarana Dan Kekuatan Feng Yin Adapun Yue Feng, Sebagai Dewa Tingkat Bumi Nomor Satu Dari Sekte Surgawi Gunung Dan Laut Dia Tidak Akan Menyerah Tanpa Melawan Su Zimo Di Ronde Keenam, Mereka Berempat Akan Habis-Habisan Saya Tidak Menyangka Bahwa Saya, Liu Ping, Bisa Sampai Sejauh Ini Ini Seperti Mimpi Liu Ping Meletakkan Tangannya Di Belakang Punggungnya Sedikit Emosi Melintas Di Wajahnya Yang Merah Muda Dan Lembut Meskipun Dia Terlihat Seperti Anak Kecil Dia Memiliki Aura Orang Tua Yang Membuatnya Terlihat Sedikit Aneh Semua Orang Dari Akademi Kian Kun Tertawa Kecil Putri Cihong Menggoda Liu Ping Saudara Muda Liu, Jika Kamu Menang Melawan Feng Yin Aku Akan Memberimu Permen Saat Kita Kembali Ke Akademi Of Liu Ping Melambaikan Lengan Bajunya Dan Meringkuk Bibirnya Dia Berbalik Untuk Melihat Su Zimo Dan Berkata Saudara Muda Su, Jangan Khawatir Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Menunjukkan Kepada Feng Yin Kekuatan Akademi Kian Kun Jangan Memaksakan Diri Jika Kamu Tidak Bisa Menang Pilih Untuk Menyerah Dan Tinggalkan Blue Estone Battlefield Su Zimo Mengingatkan Bagaimana Jika Aku Menang? Liu Ping Mengangkat Kepalanya Dan Berkata Dengan Bangga Saudara Muda Su, Mungkin Kamu Akan Bertarung Melawanku Dalam Pertempuran Terakhir Su Zimo Tersenyum Dan Merasakan Kehangatan Di Hatinya Dia Tau Bahwa Liu Ping Ingin Bertarung Dengan Sekuat Tenaga Untuk Menghabiskan Cara Feng Yin Dengan Begitu, Dia Akan Memiliki Peluang Lebih Baik Untuk Menang Dalam Pertempuran Terakhir Di Bawah Komando Sialing, Mereka Berempat Melangkah Ke Medan Perang Rekan Dao Isu, Pertempuran Ini Tidak Adil Namun, Saya Tidak Punya Pilihan Selain Mewakili Sekte Abadi Gunung Dan Laut Liu Feng Menangkupkan Tinjunya Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam Ekspresi Su Zimo Tenang Saat Dia Mengangguk Aku Baru Saja Akan Mengalami Cara Sekte Abadi Gunung Dan Laut Tolong Teknik Pemindah Gunung Liu Feng Mengaktifkan Roh Esensinya Dan Melakukan Segel Tangan Dengan Kedua Tangan Dia Mengumpulkan Kekuatan Kemampuan Ilahi Dan Menunjuk Su Zimo Dari Jauh Bayangan Besar Turun Menutupi Langit Dan Menutupi Matahari Sebuah Gunung Agung Tiba Dengan Gemuruh Batu Dan Debu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Meluncur Ke Arah Su Zimo Dengan Kekuatan Yang Menakutkan Berdengung Dan Di Sehat Saya Bersenandung Su Zimo Melantunkan Enam Katasan Sekerta Berturut-Turut Pada Saat Yang Sama Ia Melakukan Enam Segel Tangan Yang Berbeda Dengan Kedua Tangan Akhirnya Dia Membentuk Segel Yang Tak Tergoyahkan Seperti Gunung Di Belakangnya Sepertinya Ada Sosok Tinggi Dan Agung Yang Memancarkan Cahaya Tak Berujung Itu Sangat Ilahi Segel Penakluk Setan Segel Penakluk Setan Segel Perangkap Abadi Segel Pondasi Tak Tergoyahkan Segel Roda Fajra Besar Segel Gunung Sumeru Besar Enam Segel Tangan Diaktifkan Pada Saat Yang Sama Untuk Membentuk Kemampuan Ilahi Yang Hebat Segel Kebijaksanaan Tak Tergoyahkan Ledakan Gunung Itu Menabrak Tubuh Raja Kebijaksanaan Tak Tergoyahkan Dengan Ledakan Keras Sosok Tinggi Itu Tidak Bergerak Sama Sekali Seolah-olah Kakinya Berakar Ke Tanah Ketika Seluruh Gunung Menabraknya Retakan Muncul Dan Terus Runtuh Yue Feng Tidak Memberi Su Zimo Waktu Untuk Bernafas Dia Menyatukan Kedua Telapak Tangannya Dan Kemampuan Ilahi Besar Kedua Mengikuti Kapak Pemisah Gunung Yue Feng Mengeluarkan Teriakan Ringan Dan Aliran Divine Power Yang Mantap Mengembun Membentuk Kapak Divine Besar Di Kehampaan Suara Mendasing Yue Feng Ditebang Dengan Kedua Tangan Ledakan Kapak Dewa Besar Jatuh Dari Langit Dan Mendarat Dengan Keras Di Tubuh Raja Kebijaksanaan Tak Tergoyahkan Kali Ini Raja Kebijaksanaan Yang Tak Tergoyahkan Sedikit Bergoyang Tubuhnya Juga Menjadi Jauh Lebih Redup Retakan Muncul Di Tubuhnya Dan Dia Tampak Seperti Bisa Runtuh Kapan Saja Bab 2248 Aku Tidak Bisa Membiarkan Ini Berlanjut Sebuah Pikiran Melintas Di Benak Su Zimo Dia Baru Saja Memulihkan Lebih Dari 30% Kekuatannya Dari Essence Spirit Jika Dia Terus Bertarung Dengan Skill Rahasia Seperti Yue Feng, Dia Mungkin Masih Bisa Menang Namun, Kekuatan Roh Esensinya Akan Abis Dan Dia Pasti Akan Menjadi Ancaman Besar Jika Dia Bertemu Feng Yin Nanti Dalam Sekejap, Su Zimo Melesat Menuju Yue Feng Ketika Yue Feng Melihat Su Zimo Mendekat Dia Memilih Untuk Menghindari Pertempuran Dan Mundur Dengan Cepat, Berputar-putar Di Sekitar Tepi Medan Perang Batu Kapur Untuk Menjaga Jarak Rencana Yue Feng Juga Sederhana Dia Tahu Kelemahan Su Zimo Selama Dia Terus Menghabiskan Yang Terakhir Dengan Keterampilan Rahasia Dan Keterampilan Rahasia Dia Akan Menang Setelah Kekuatan Roh Esensi Su Zimo Abis Pada Saat Itu Dia Akan Memiliki Keyakinan Mutlak Untuk Menang Apakah Itu Dalam Pertempuran Jarak Dekat Atau Jarak Jauh Laut Menenangkan Mata Su Zimo Bersinar Terang Saat Dia Membentuk Pedang Dengan Telapak Tangannya Dan Menebas Ke Arah Yue Feng Itu Adalah Sikap Si Kalming Dari Warisan Kaisar Pedang Ketika Teknik Pedang Itu Dipahami Sampai Kepuncaknya Seseorang Akan Dapat Menyulap Kekuatan-Kekuatan Ilahi Spatial Sakles Hancurkan Yue Feng Tidak Berani Gegabuh Dan Merilis Keterampilan Rahasia Sektenya Dengan Tergesa-gesa Serangkaian Suara Yang Menghancurkan Bumi Bergema Dari Tubuhnya Saat Dia Menerobos Kekuatan Si Kalming Setelah Su Zimo Melepaskan Posisi Si Kalming Gerakan Tangannya Berubah Dan Dia Memadatkan Ki Esensinya Menulis Kata Sangkar Raksasa Di Udara Itu Adalah Kekuatan Ilahi Yang Agung Kej Su Zimo Tahu Bahwa Sikap Si Kalming Saja Tidak Cukup Untuk Mengjebak Yue Feng Oleh Karena Itu Setelah Ocean Kalming Strike Dilepaskan Dia Melanjutkannya Dengan Mantra Agung Kedua Mantra Penjara Sebuah Kekuatan Ilahi Yang Kuat Muncul Entah Dari Mana Di Tubuh Yue Feng Memenjarakannya Guyuran Tanpa Ragu, Yue Feng Menyalurkan Ki Darahnya Hingga Batasnya Dan Suara Gelombang Tsunami Bergema Dari Tubuhnya Bertabrakan Dengan Kekuatan Suci Di Sekitarnya Sedikit Penundaan Itu Membuat Su Zimo Mendekat Dan Yue Feng Tidak Bisa Mengelak Baik Yue Feng Berteriak Mari Kita Lihat Seberapa Kuat Kamu Dalam Pertarungan Jarak Dekat Suara Mendasing Darah Dan Ki Di Tubuh Yue Feng Melonjak Gila-gilaan Dan Naik Ke Level Lain Di Belakangnya, Hantu Gunung Besar Tiba-Tiba Muncul Itu Mengjulang Ke Awan Seolah-olah Itu Adalah Pusat Dari Semua Dunia Di Dunia Ini Di Bawah Bayang-Bayang Gunung Ini Su Zimo Bahkan Merasa Sangat Kecil Belum Lagi Dia Bahkan Banyak Dewa Surgawi Dewa Sejati Dan Sialing Dan Bahkan Istana Matahari Flaming Yang Sangat Besar Tampaknya Menyusut Di Bawah Bayang-Bayang Gunung Ini Yue Feng Tidak Menahan Diri Dan Langsung Memanggil Fenomena Blutlinnya Fenomena Garis Darah Ini Juga Sangat Menakutkan Meskipun Itu Hanya Sosok Ilusi Itu Sudah Memancarkan Aura Yang Begitu Kuat Yang Memandang Rendah Semua Makhluk Hidup Pada Saat Yang Sama, Yue Feng Melemparkan Pukulan Ke Su Zimo Ditambah Dengan Munculnya Fenomena Blutlin Pukulan Itu Membawa Kemauan Yang Tak Tergoyahkan Dan Kekuatan Yang Tak Bisa Dihancurkan Pukulan Ini Sama Megahnya Dengan Gunung Dan Bergejolak Seperti Lautan Yue Feng Merasakan Sensasi Aneh Di Hatinya Saat Dia Meninju Di Bawah Tekanan Su Zimo, Dia Melepaskan Pukulan Terkuat Dan Paling Sempurna Yang Pernah Dia Lepaskan Sejak Dia Mulai Berkultivasi Dia Merasa Sangat Puas Esensi, Ki, Dan Rohnya Telah Naik Ke Level Lain Su Zimo Juga Tidak Mundur Dan Matanya Bersinar Terang Tubuh Asli King Lian Telah Pulih Dan Kekuatan Fisiknya Telah Pulih Sejauh Ini Dia Mengangkat Tangannya Dan Meninju Ke Arah Tinju Yue Feng Bang Ketika Tinju Bertabrakan, Batu Hijau Raksasa Di Bawah Kaki Mereka Bergetar Di Tengah Tabrakan, Gelombang Kejut Raksasa Meledak Dan Menyebar Ke Segala Arah Rambut Panjang Pembudidaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Di Area Penonton Berkibar Sedikit Ketika Tinju Bertabrakan, Tak Satupun Dari Mereka Mundur Setengah Langkah Mata Su Zimo Menunjukkan Sedikit Kekaguman Meskipun Dia Memiliki Keberatan Dan Tidak Menggunakan Darah Dan Qi Tidak Banyak Orang Yang Bisa Menahan Serangan Kekuatan Penuh Dari Tubuh Sejati Kelas 10 King Lian Dalam Pertempuran Jarak Dekat Di Sisi Lain, Ekspresi Yue Feng Dipenuhi Dengan Keterkejutan Pukulan Itu Sudah Menjadi Puncaknya Dan Tak Terbayangkan Bahkan Jika Dia Melakukannya Lagi, Dia Mungkin Tidak Bisa Melepaskan Kekuatan Puncak Seperti Itu Namun, Pada Akhirnya, Dia Tidak Berhasil Mendorong Su Zimo Mundur, Bahkan Tidak Setengah Langkah Bagaimana Orang Ini Mengolah Fisiknya? Yue Feng Terkejut Namun, Su Zimo Tidak Memberinya Waktu Untuk Berpikir Melangkah Kedepan, Dia Menekuk Lututnya Sedikit Dan Kakinya Tampak Merangkak Di Tanah Ledakan Seketika, Kaki Su Zimo Mendarat Di Tanah Dan Auranya Naik Tiba-Tiba Seolah-olah Dia Ingin Menginjak Gunung Hantu Di Belakang Yue Feng Dan Bahkan Membajak Dua Jurang Dia Mengepalkan Tinjunya Dan Buku-Buku Jarinya Sedikit Menonjol Mencondongkan Tubuh Kedepan, Dia Mengangkat Kedua Tangannya Dan Meninju Dada Yue Feng Murid Yue Feng Mengerut Set Terengah Engah Bisa Terdengar Dari Kedua Sisi Area Penonton Banyak Pembudidaya Terkejut Di Mata Semua Orang, Sosok Su Zimo Tampaknya Telah Menghilang Dari Medan Perang Batu Hijau Di Tempatnya Adalah Iblis Banteng Tak Tertandingi Dengan Tubuh Ganas Yang Deras Itu Mengangkat Sepasang Tanduk Tajam Dan Menusuk Ke Arah Yue Feng Sepasang Tanduk Banteng Ini Tampaknya Mampu Menembus Semua Makhluk Hidup Bahkan Menembus Lubang Di Langit Para Pengamat Bisa Merasakan Aura Tragis Yue Feng, Yang Berada Di Medan Perang, Merasakan Lebih Banyak Tekanan Dia Mengulurkan Tangannya Dan Dengan Kuat Menggenggam Sepasang Tanduk Banteng Yang Datang Padanya Namun, Serangan Iblis Banteng Itu Terlalu Ganas Meskipun Dia Telah Menetralkan Sebagian Besar Kekuatannya Tanduk Itu Masih Mengenai Dadanya Uh! Yue Feng Mendengus Dan Buru-Buru Menyalurkan Keterampilan Rahasia Sektenya Kulit, Darah, Dan Dagingnya Menjadi Sekeras Batu Gunung Ketika Sepasang Tanduk Banteng Mengenai Dadanya Suara Benturan Logam Terdengar Dan Percikan Terbang Kemana-Mana Meskipun Yue Feng Memblokir Serangan Itu Dadanya Sedikit Sakit Dan Dia Mundur Setengah Langkah Tiba-Tiba Sosok Suzimo Menghilang Sekali Lagi Jantung Yue Feng Berdetak Kencang Tiba-Tiba Dia Merasakan Embusan Angin Dingin Di Bawahnya Dan Mengutuk Secara Internal Suzimo Menurunkan Tubuhnya Seperti Ular Piton Dan Merayap Kedepan Sambil Menempel Di Tanah Tiba Di Belakang Yue Feng Dalam Sekejap Mata Tiba-Tiba Sosok Suzimo Menjadi Lembut Dan Tanpa Tulang Saat Dia Melingkari Tubuh Yue Feng Di Mata Banyak Pembudidaya Suzimo Tidak Lagi Terlihat Yang Bisa Mereka Lihat Hanyalah Ular Sanca Raksasa Yang Melingkari Hantu Gunung Di Medan Perang Batu Hijau Tubuh Ular Sanca Raksasa Ini Terus Mengembang Meremas Puncak Gunung Ilusi Terus Menerus Dan Kaisar Iblis Terus Mengeluarkan Serangkaian Suara Berderak Yue Feng Merasa Tercekik Dan Tulang-Tulangnya Hampir Hancur Perasaan Menyesatkan Itu Tidak Hanya Datang Dari Tubuhnya Bahkan Kesadarannya Dan Roh Esensinya Merasakan Tekanan Yang Tak Terbayangkan Seolah-olah Dia Bisa Mati Di Medan Perang Kapan Saja Piton Mengangkat Kepalanya Dan Meraung Ke Langit Menggunakan Mulutnya Yang Besar Ia Menghirup Esensi Qi Yang Tak Ada Habisnya Dan Esensi Matahari Dan Bulan Tubuhnya Melebar Dan Kepalanya Menonjol Seolah-olah Akan Berubah Menjadi Naga Gemuruh Akhirnya, Hantu Gunung Tidak Bisa Bertahan Lebih Lama Lagi Roh Esensi Yue Feng Melarikan Diri Dari Kesadarannya Juga Bab 2249 Tidak Ada Yang Menyangka Bahwa Yue Feng Akan Dikalahkan Begitu Cepat Di Ronde Kenam Pada Awalnya, Mereka Berdua Menggunakan Kemampuan Ilahi Masing-Masing Untuk Bertarung Dan Masih Ada Beberapa Pertukaran Sulit Untuk Menentukan Siapa Yang Lebih Unggul Namun, Setelah Suzimo Mendekati Yue Feng Yue Feng Tidak Bisa Lagi Membela Diri Dan Hampir Dibunuh Oleh Suzimo Hanya Dalam Dua Ronde Sepertinya Imortal Tai Hua Dan 18 Dewa Tingkat Bumi Lainnya Tidak Mati Sia-Sia Beberapa Pembudidaya Yang Berpartisipasi Dalam Babak Penyisihan Earthroll Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menyaksikan Pertempuran Yang Menghancurkan Bumi Di Depan Prasasti Batu Earthroll Ini Lebih Dari Itu Anda Tidak Melihatnya Dengan Mata Kepala Sendiri Serangan Balik Suzimo Bahkan Lebih Ganas Dari Just Now Aku Hanya Tidak Menyangka Yue Feng Penggarap Tempering Tubuh Nomor 1 Di Sekte Surgawi Gunung Dan Laut Akan Dikalahkan Begitu Cepat Tian Yuan Nomor 1 Di Heaven Roll Tanpa Ekspresi Dan Diam Dalam Keadaan Normal Kekuatan Dan Pertahanan Yue Feng Tidak Lebih Lemah Dari Suzimo Dalam Pertempuran Jarak Dekat Namun Teknik Pertarungan Jarak Dekat Suzimo Benar-Benar Aneh Itu Melingkar Di Sekitar Yue Feng Seperti Anaconda Menguncinya Di Tempatnya Begitu Erat Sehingga Yue Feng Tidak Bisa Menahannya Sama Sekali Kakak Senior Aku Kalah Yue Feng Kembali Ke Kursi Sekte Surgawi Gunung Dan Laut Dan Menundukkan Kepalanya Karena Malu Kamu Kalah Karena Teknik Pertarungan Jarak Dekatmu Dia Membuatmu Lengah Tian Yuan Berkata Ini Adalah Putaran Peringkat Daftar Bumi Anda Memiliki Kesempatan Untuk Melarikan Diri Jika Ini Adalah Pertempuran Hidup Dan Mati Anda Akan Menjadi Orang Mati Kamu Benar Kakak Senior Yue Feng Tidak Berani Untuk Berbicara Kembali Di Sisi Lain Medan Perang Feng Yin Dan Liu Ping Berada Di Atas Angin Sejak Awal Pertempuran Dia Mengendalikan Situasi Dengan Bantuan Teknik Gerakan Tubuh Teratas Biara Pengendali Angin Drifting Shadow Meskipun Liu Ping Memiliki Akademi Qiankun Dan Warisan Pohon Willow Raksasa Banyak Serangannya Meleset Dia Bahkan Tidak Bisa Menyentuh Feng Yin Melihat Suzimo Telah Mengakhiri Pertempuran Serangan Feng Yin Menjadi Lebih Ganas Liu Ping Tidak Bisa Bertahan Lebih Lama Lagi Dia Berjuang Untuk Membela Diri Faktanya Baik Itu Dalam Hal Ranah Jiwa Esensi Atau Tubuh Fisik Keduanya Tidak Terlalu Jauh Namun Makhluk Abadi Yang Bereinkarnasi Terkenal Karena Keterampilan Dan Pengalaman Tempur Mereka Dalam Aspek Ini Feng Yin Hampir Menghancurkan Liu Ping Dalam Arti Tertentu Liu Ping Menghadapi Immortal Sejati Dengan Kekuatan Earten Immortal Adapun Liu Ping Dia Baru Saja Menyatu Dengan Roh Primordialnya Dan Mewarisi Tubuh Pohon Willow Raksasa Meskipun Kekuatannya Telah Meroket Dan Dia Memiliki Lebih Banyak Teknik Dia Belum Sepenuhnya Membiasakan Diri Dengan Tubuh Ini Ada Banyak Teknik Yang Bisa Dia Lepaskan Dengan Ingatan Pohon Willow Raksasa Tapi Tanpa Pemahaman Dan Pemahamannya Sendiri Dia Tidak Akan Bisa Melepaskan Kekuatan Penuhnya Dalam Keadaan Seperti Itu Liu Ping Hampir Tidak Punya Cara Untuk Melawan Faktanya Pertempuran Antara Suzimo Dan Immortal Taihua Di Sembilan Surga Akan Berlangsung Lama Jika Itu Adalah Pertempuran Normal Suzimo Melepaskan 36 Blades of Time Sekaligus Memaksa Immortal Taihua Terpojok Ini Adalah Pertempuran Gesekan Keuntungan Taihua Sebagai Immortal Yang Bereinkarnasi Benar-Benar Hilang Dia Tidak Bisa Menggunakan Teknik Pertempuran Atau Pengalaman Pertempuran Apapun Yang Akhirnya Menyebabkan Kematiannya Liu Ping Jelas Tidak Bisa Melakukan Itu Engah Gerakan Liu Ping Sedikit Lebih Lambat Dan Sebuah Luka Muncul Di Lengannya Darah Menyembur Keluar Mata Liu Ping Bertekad Dia Masih Bergerak Di Medan Perang Batu Hijau Untuk Menangkis Serangan Feng Yin Engah Engah Feng Yin Tanpa Ekspresi Serangannya Menjadi Semakin Ganas Dewa Bumi Yang Hadir Tidak Dapat Melihat Senjata Apa Yang Telah Melukai Liu Ping Kerumunan Hanya Bisa Melihat Cahaya Dingin Mengelilingi Sosok Feng Yin Setiap Kali Muncul Itu Akan Meninggalkan Jejak Darah Di Tubuh Liu Ping Hanya Dalam Beberapa Detik Tubuh Kecil Liu Ping Telah Dipenuhi Dengan Puluhan Luka Itu Adalah Pemandangan Yang Mengerikan Wajah Liu Ping Pucat Dia Masih Melambaikan Cabang Willow Dan Mengucapkan Mantra Surgawi Dengan Kedua Tangannya Dia Menggigit Bibirnya Dan Bertarung Dengan Feng Yin Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun Selama Saya Bisa Melarikan Diri Junior Brother Su Bisa Lebih Banyak Istirahat Liu Ping Sudah Merasa Sedikit Pusing Karena Banyak Luka Dan Kehilangan Darah Dan Qi Namun, Dia Bertekad Untuk Bertarung Dengan Liu Ping Liu Ping, Turunlah Su Zimo Mengangkat Suaranya Dan Mengerutkan Kening Liu Ping Terus Bertarung Dengan Feng Yin Seolah-olah Dia Tidak Mendengarnya Masih Tidak Mau Mengaku Kalah Ekspresi Feng Yin Berubah Dingin Dia Bisa Melihat Melalui Niat Liu Ping Cahaya Dingin Melintas Di Sekelilingnya Of! Darah Menyembur Keluar Dan Berceceran Di Udara Dua Lengan Anak-Anak Yang Lemah Melayang Ke Udara Lengan Liu Ping Telah Dipotong Oleh Feng Yin Ark! Liu Ping Mengeluarkan Raungan Marah Dia Tidak Mundur Sebaliknya, Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Cabang Willow Yang Tak Terhitung Jumlahnya Melingkari Feng Yin Seperti Ular Liu Ping Mengaku Kalah Tolong Tenangkan Aku Melihat Situasinya Buruk, Su Zimo Berdiri Dan Berteriak Jika Liu Ping Menolak Untuk Mundur Di Medan Perang Batu Hijau Feng Yin Bahkan Bisa Membunuh Liu Ping Di Tempat Of! Aliran Cahaya Darah Lainnya Menyembur Keluar Dada Liu Ping Tertusuk Oleh Cahaya Dingin Di Samping Feng Yin Meninggalkan Lubang Berdarah Yang Besar Hati Liu Ping Telah Ditusuk Oleh Feng Yin Darah Dan Kinya Menurun Dengan Cepat Desir Saat Itu, Sosok Hijau Tiba-Tiba Muncul Di Medan Perang Dan Diblokir Di Depan Liu Ping Su Zimo Muncul Dan Membentuk Seni Pedang Dengan Dua Jari Menunjuk Ke Kekosongan Di Depannya Dentang Ketajaman Jari Pedang Berkedip Tepat Saat Jari Pedang Jatuh Cahaya Dingin Muncul Di Kehampaan Dan Bertabrakan Dengan Ketajaman Jari Pedang Menghasilkan Suara Yang Tajam Dan Menusuk Telinga Feng Yin Mundur Dan Mengungkapkan Dirinya Dia Melihat Kesisi Lain Dari Medan Perang Batu Hijau Dan Mengangkat Alisnya Kenapa? Apakah Kian Kuncol Lege Ingin Bertarung Dengan Angka? Kalian Berdua Bisa Datang Padaku Bersama-sama Aku Bisa Membawa Kalian Berdua Sungguh Nada Yang Arogan Seperti Yang Diharapkan Dari Immortal Sempurna Yang Bereinkarnasi Puji Seseorang Orang Lain Mengerucutkan Bibirnya Apa Yang Anda Tahu? Jantung Liu Ping Meledak Dan Ki Dan Kinya Menurun Dia Praktis Lumpuh Jika Su Zimo Benar-Benar Bekerja Sama Dengan Liu Ping Liu Ping Akan Menjadi Bebannya Immortal Sempurna Yang Bereinkarnasi Itu Pintar Su Zimo Memelototi Feng Yin Dengan Dingin Sebelum Berbalik Untuk Memeriksa Luka Liu Ping Cedera Liu Ping Sangat Parah Jelas Bahwa Feng Yin Ingin Melumpuhkan Tubuh Liu Ping Ketika Dia Menyerang Nanti Sayangnya, Kekuatan Hidup Yang Terkandung Dalam Tubuh Liu Ping Terlalu Besar Meskipun Dia Terluka Parah Tubuhnya Tidak Memburuk Dan Masih Pulih Sedikit Demi Sedikit Meskipun Kecepatannya Lambat Tubuhnya Bisa Pulih Ke Keadaan Semula Selama Dia Merawatnya Dengan Benar Saudara Mudasu, Aku Tidak Bisa Bertahan Lama Liu Ping Menahan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Di Tubuhnya Dan Memaksakan Senyum Di Wajahnya Cukup Su Zimo Bergumam Pelan Dan Melambaikan Lengan Bajunya Mengirimkan Angin Sepoy-Sepoy Yang Melilit Tubuh Liu Ping Dan Melayang Ke Area Penonton Universitas Qiangun Dia Tidak Meninggalkan Medan Perang Batu Hijau Immortal Sialing Yang Sempurna Berdiri Perlahan Dan Mengangguk Itu Bagus Putaran Ketujuh Dari Pertempuran Peringkat Bumi Pertempuran Terakhir Secara Resmi Akan Dimulai Bab 2250 Pertarungan Terakhir Akan Menentukan Nomor Satu Dari Earth Roll Tahun Ini Semua Orang Menonton Semua Orang Tahu Bahwa Tidak Peduli Siapa Yang Memenangkan Pertempuran Ini Nomor Satu Dari Earth Roll Tahun Ini Akan Cukup Kuat Pertemuan Milenium Ini Pasti Akan Tercatat Dalam Sejarah Dan Tersebar Di Seluruh Cakra Walah Ilahi Melihat Dua Orang Di Blue Estone Battlefield Tidak Ada Yang Bisa Memastikan Apakah Itu Adalah Makhluk Abadi Yang Bereinkarnasi Yang Akan Menekan Penjahat Yang Sedang Naik Daun Dengan Cara Yang Menggelegar Atau Putra Surgawi Dari Akademi Yang Akan Menginjak-Injak Kemuliaan Para Pendahulu Dan Mencapainya Prestise Tertinggi Di Dunia Ini Baru Saja Dia Sudah Mengaku Kalah Kamu Tidak Perlu Bertarung Lagi Su Zimo Menatap Feng Yin Dan Berkata Perlahan Jika Dia Tidak Mengaku Kalah Aku Tidak Akan Berhenti Feng Yin Berkata Dengan Dingin Keduanya Berdiri Di Sisi Berlawanan Dari Green Stoney Battlefield Saling Berhadapan Di Udara Aura Mereka Terus Meningkat Dan Tidak Ada Yang Mau Menunjukkan Kelemahan Tatapan Mereka Bertabrakan Di Udara Dan Percikan Terbang Kemana-Mana Kenapa Kamu Ingin Mencari Keadilan Untuk Sesama Muridmu Sudut Mulut Feng Yin Sedikit Melengkung Dan Sedikit Ejekan Melintas Di Matanya Itulah Yang Saya Rencanakan Su Zimo Berkata Dengan Tenang Sangat Baik Feng Yin Tiba-Tiba Melepaskan Divine Sense Yang Kuat Dan Berkata Dengan Dingin Hari Ini Izinkan Saya Mengatakan Yang Sebenarnya Anda Hanyalah Seseorang Yang Naik Dari Dunia Yang Lebih Rendah Anda Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menantang Posisi Saya Begitu Dia Selesai Feng Yin Segera Menyerang Dia Melepaskan Banyak Kekuatan Ilahi Dan Mantra Abadi Yang Kuat Yang Menutupi Langit Dan Bumi Dan Menyerang Su Zimo Su Zimo Juga Mengambil Napas Dalam-Dalam Dan Mengaktifkan Roh Primordialnya Memadatkan Kekuatan Ilahi Rahasia Dan Menghadapi Serangan Secara Langsung Tidak Ada Teknik Yang Terlibat Dalam Kekuatan Ilahi Semacam Ini Itu Hanya Konsumsi Roh Primordial Dan Essence Ki Yang Konstan Sama Seperti Pertempuran Antara Su Zimo Dan Immortal Tai Hua Sebelum Ronde Ke-6 Su Zimo Telah Memulihkan 40% Dari Roh Primordialnya Setelah Pertempuran Dengan Yue Feng Dia Telah Menggunakan Sebagian Dari Roh Primordialnya Dan Setelah Istirahat Dia Telah Pulih Hingga Sekitar 40% Tapi Sekarang Karena Kedua Belah Pihak Menggunakan Kekuatan Ilahi Dan Mantra Abadi Mereka Kekuatan Roh Primordial Su Zimo Dengan Cepat Dikonsumsi Cahaya Di Mata Feng Yin Menjadi Semakin Terang Semuanya Berada Di Bawah Kendalinya Situasinya Tidak Baik Xie Qing Cheng Mengerutkan Kening Dan Bergumam Situasi Ini Mirip Dengan Pertempuran Antara Broter Su Dan Immortal Tai Hua Dalam Hal Kekuatan Roh Primordial Feng Yin Memiliki Keunggulan Mutlak Saudara Su Tidak Bisa Menyianyiyakannya Su Zimo Juga Menyadari Hal Ini Selama Proses Pertarungan Divine Art Dia Mengandalkan Fisik Kuat Dari Tubuh Asli Qing Lian Untuk Menahan Dampak Dari Pertarungan Divine Arts Dia Terus Mendekati Feng Yin Memperpendek Jarak Di Antara Mereka Dalam Pertempuran Ini Jika Dia Ingin Mengalahkan Feng Yin Satu-Satunya Kesempatannya Untuk Menang Adalah Dalam Pertempuran Jarak Dekat Tubuh Sejati Qing Lian Saat Ini Dalam Kondisi Puncak Dengan Kemampuan Bertarung Jarak Dekat Dia Benar-Benar Bisa Mengabaikan Semua Lawan Dengan Level Yang Sama Baik Itu Inkarnasi Monster Paragon Atau Immortal Sempurna Yang Bereinkarnasi Su Zimo Memiliki Keyakinan Mutlak Dalam Menekan Mereka Dalam Pertempuran Jarak Dekat Akhirnya Setelah Serangkaian Divine Powers Dan Immortal Arts Bentrok Jarak Antara Kedua Belah Pihak Terus Menyusut Dan Mereka Telah Memasuki Jangkauan Serangan Su Zimo Hu Su Zimo Memadatkan Grid Chaos Essence Palem Dan Membantingnya Ke Kepala Feng Yin Kekuatannya Sangat Kuat Dan Tak Terbendung Fu Fu Feng Yin Terkekeh Dan Tubuhnya Berkibar-kibar Ditiup Angin Seperti Willow Chatkin Menghindari Grid Chaos Essence Palem Milik Su Zimo Kekuatan Telapak Tangan Tidak Mengenai Apa-Apa Selain Udara Ekspresi Su Zimo Tenang Setelah Kehilangan Serangannya Dia Melangkah Maju Dengan Cepat Dan Menyerang Feng Yin Lagi Feng Yin Menghindari Gerakan Membunuh Su Zimo Sekali Lagi Dengan Tubuhnya Yang Bergoyang Hanya Dalam Beberapa Napas Su Zimo Telah Menyerang Lebih Dari Sepuluh Kali Berturut-turut Setiap Kali Dia Meleset Dan Bahkan Tidak Berhasil Menyentuh Pakaian Feng Yin Adegan Ini Sangat Mirip Dengan Apa Yang Dialami Liu Ping Barusan Meskipun Lawannya Adalah Su Zimo Dia Tidak Berhasil Mengubah Situasi Atau Mendapatkan Keuntungan Apapun Sangat Kuat Aku Tidak Menyangka Teknik Gerakan Bayangan Melayang Dari Biara Manipulasi Angin Menjadi Sekuat Ini Bahkan Serangan Jarak Dekat Su Zimo Pun Sia-Sia Jika Saya Tahu Ini Akan Terjadi Saya Akan Bergabung Dengan Biara Manipulasi Angin Selama Pemilihan Sekte Abadi Saat Itu Dengan Bantuan Teknik Gerakan Seperti Itu Kekuatan Tempurku Setidaknya Akan Berlipat Ganda Kerumunan Itu Gempar Yang Mulia Mungkinkah Feng Yin Tak Terkalahkan Hanya Dengan Mengandalkan Teknik Gerakan Ini Su Ziaotian Tampak Khawatir Dan Khawatir Tidak Sesederhana Itu Sia King Cheng Menggelengkan Kepalanya Dengan Ekspresi Serius Aku Pernah Melihat Teknik Gerakan Drifting Sado Sebelumnya Ini Tidak Menakutkan Seperti Feng Yin Agar Feng Yin Dapat Menampilkan Kekuatan Seperti Itu Dengan Teknik Gerakan Ini Dia Harus Memiliki Beberapa Metode Lain Untuk Membantunya Di Medan Perang Blue Estone Serangan Su Zimo Semakin Ganas Tetapi Serangan Feng Yin Semakin Biasa Saja Apakah Kamu Pikir Kamu Bisa Mengalahkanku Dalam Pertempuran Jarak Dekat Feng Yin Memiliki Senyum Mengejek Di Wajahnya Saat Dia Berputar Di Sekitar Sisi Su Zimo Dengan Bantuan Drifting Sado Astaga! Kilatan Dingin Berkedip Di Tubuhnya Itu Adalah Sinar Dingin Yang Sama Yang Telah Melukai Liu Ping Barusan Dan Dia Bisa Melakukan Serangan Balik Kapan Saja Apakah Dia Memiliki Kemampuan Membaca Pikiran? Ekspresi Su Zimo Tetap Tidak Berubah Saat Dia Tiba-Tiba Bergumam Hmm! Feng Yin Terkesiap Kaget Dia Tidak Menyangka Su Zimo Melihat Gerakannya Begitu Cepat Alasan Mengapa Dia Bisa Menghindari Metode Pembunuhan Su Zimo Berkali-Kali Bukan Hanya Karena Teknik Gerakan Sektenya Swift Shadow Win Lebih Penting Lagi Dia Mendapat Bantuan Dari Kekuatan Ilahi Membaca Pikiran Kemampuan Membaca Pikiran Adalah Teknik Rahasia Buddhis Seperti Namanya Itu Memungkinkan Seseorang Untuk Mengetahui Apa Yang Dipikirkan Pihak Lain Pemahaman Feng Yin Tentang Kemampuan Membaca Pikiran Jauh Lebih Besar Daripada Yang Lain Dengan Bantuan Kemampuan Membaca Pikiran Dia Bisa Merasakan Dimana Serangan Su Zimo Akan Mendarat Dan Lintasan Serangannya Dari Sana Dia Bisa Menghindari Serangan Su Zimo Dengan Bantuan Teknik Gerakan Sejak Zaman Kuno Sangat Sedikit Pembudidaya Yang Bisa Menggunakan Kemampuan Membaca Pikiran Dalam Pertempuran Ini Membutuhkan Tingkat Pemahaman Dan Refleks Manusia Super Yang Tak Terbayangkan Tidak Ada Yang Bisa Dibuang Pasti Sulit Bagimu Untuk Mengembangkan Kemampuan Membaca Pikiran Ketingkat Ini Su Zimo Berkata Dengan Tenang Dia Sepertinya Tidak Terburu-Buru Tiba-Tiba Di Tengah Pertempuran Sengit Su Zimo Memejamkan Matanya Tindakan Ini Menyebabkan Kegemparan Di Antara Orang Banyak Apakah Su Zimo Akan Bertarung Dengan Bantuan Akal Sehatnya Tidak Mungkin Dia Mencari Kematian Orang Harus Tahu Bahwa Bagi Para Pembudidaya Bahkan Jika Mereka Menutup Mata Mereka Masih Bisa Menggunakan Indra Ilahi Mereka Untuk Mendeteksi Segala Sesuatu Di Sekitar Mereka Di Banyak Tempat Indra Ilahi Seseorang Dapat Melihat Lebih Dari Sekadar Mata Dan Itu Lebih Komprehensif Namun, Perasaan Ilahi Tidak Cukup Langsung Dalam Pertempuran, Penglihatan Adalah Yang Paling Langsung Itu Bisa Memberi Umpan Balik Semua Informasi Ketubuh Dan Membuat Keputusan Jika Seseorang Menutup Matanya Dan Bertarung Dengan Akal Sehatnya Dia Akan Selangkah Lebih Lambat Kamu Pikir Kamu Bisa Bersembunyi Dari Kemampuan Membaca Pikiranku Dengan Menutup Matamu Petik 2 Feng Yin Tertawa Dan Berkata Su Zimo, Kamu Terlalu Naif Faktanya, Su Zimo Tidak Hanya Menutup Matanya Dia Juga Menyegel Kelima Indranya Penglihatan, Pendengaran, Penciuman, Sentuhan, Dan Semua Perubahan Pada Panca Indranya Akan Dirasakan Oleh Kemampuan Membaca Pikiran Dan Akan Digunakan Oleh Feng Yin Untuk Keuntungannya Kehidipan Sekiranya, Kau Kik Ismail